Kita ke informasi selanjutnya, tidak hanya pembangunan fasilitas yang dikebut, investasi di kawasan IKN juga terus dikejar supaya dapat memenuhi target. Supaya tidak menjadi kendala, kini pemerintah tengah mengupayakan pembebasan lahan seluas 2086 hektare. Mega proyek IKN terus berlanjut, berbagai fasilitas dan infrastruktur terus dikebut. Presiden Jokowi optimistis, upacara 17 Agustus perdana, siap digelar di kawasan IKN. Bahkan, pada bulan Juli mendatang, Presiden akan mulai berkantor di kawasan Ibu Kota Negara. Saat ini nilai investasi pembangunan IKN mencapai 51,35 triliun rupiah. Target investasi di tahun 2024 adalah sebesar 100 triliun rupiah. Di tahap 1, pembangunan kawasan IKN telah mencapai 80 persen. Berpacu dengan target, pemerintah masih menemui sejumlah kendala. Di antaranya, masalah pembebasan lahan seluas 2086 hektare. Usai ditunjuk sebagai PLT Kepala Otorita IKN, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono kini mengambil alih masalah pembebasan lahan IKN melalui penanganan dampak sosial kemasyarakatan PLUS. PDSK PLUS memungkinkan masyarakat untuk direlokasi hingga dibuatkan rumah sesuai hasil musyawarah. Arahannya Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat. Jadi PDSK PLUS itu akan saya laksanakan. Sekarang purpose-nya sedang disiapkan oleh Pak Raja Tony dan Pak Seknek. Penyelesaian status lahan diharapkan dapat menjadi solusi untuk memberikan rasa aman kepada investor dan masyarakat untuk mendorong percepatan investasi di IKN. Tim Liputan Amca TV melaporkan.